Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Ayan Azuji Hari ini aku gak mau bikin tutorial makeup karena aku mau bikin Shopee haul Nah Shopee haulnya apa aja, disini aku jelasin satu-satu Yang pasti kalian suka banget para cewek-cewek yang suka belanja di Shopee ya Ini aku bakalan nge-review wedges-wedges gemes kayak gini Masih banyak lagi ada 4 model hari ini yang mau aku share Dan tentunya pastinya aku jelasin semuanya secara detail harganya Terus aku juga bakalan try on juga aku pake Nah ini kebetulan aku beli 4 pieces wedges Tapi 4 pasang ya, 4 pasang wedges Tapi aku belinya cuma di 2 online shop Jadi kalian nanti bakalan bisa ikut belanja atau pengen ikutan punya juga Model pertama dia ini wedges yang langsung kayak slop gitu loh Jadi dia langsung masuk aja kakinya Gak ada tali belakang ataupun tali depan Jadi ini bener-bener kayak praktis gitu Aku beli yang size-nya 39 dan aku baca description-nya Ini tingginya 7 cm Kalau menurut aku ini dengan harga 50 ribuan Kalau buat foto lumayan bagus sih ya Nanti aku bakal try on juga Tapi untuk kenyamanannya menurut aku kurang Karena dia berat banget ya Ini jadi aku beli 2 Abis ini bakalan aku try ke kalian ya Nah disini aku mau kasih tau harganya Nanti aku tulis juga online shopnya di description box Ini harganya 53.900 rupiah Belinya di Quartison Kebetulan aku memang cari online shop yang bukan di daerah Batam ya Karena Batam ke rumah aku tuh ongkirnya banyak banget Hampir 50 ribu Ini di Quartison ini dia udah lumayan banyak banget pengikutnya Udah 35 ribu Terus disini juga banyak sekali model-model Nanti aku tulis disini ya beberapa ininya model-model yang ada di Quartison Kebetulan aku beli 2 model Dan ini menurut aku nanti aku tulis foto realnya di sebelah sini Aku kasih foto realnya Jadi menurut aku ini Nggak yang apa namanya 100% kayak foto asli Karena foto di katalognya itu Dia kelihatan kayak premium gitu Menurut aku ini standar sih Kalau disuruh nilai sih Mungkin dari segi cara dia Apa namanya Cuttingnya terus apa Finishingnya juga dia kurang rapi Karena di bagian sini tuh Dia banyak lem-lem sisa yang Belum rapi gitu loh Terus juga cara dia motongnya Ini kayak masih Kelihatan banget ya Nggak rapi Terus kalau buat teman-teman Mungkin yang kepingin beli wajah semurah Menurut aku ini bakalan jadi awet sih Karena emang NIA ini emang tebel banget ya Jadi kalau buat jalan-jalan Emang harusnya ini tuh awet banget Soalnya aku pernah beli wajah ya Biasanya itu kalau wajah itu Semakin sering dipakai Dia itu bakalan kayak Bawahnya tuh kayak kempes gitu loh Nah ini aku nggak tau ya Nanti kedepannya kayak gimana Oke Jadi aku mau kasih tau juga produk yang lain Yang aku beli di QWERTY ZONE Next ini model kedua Model kedua ini menurut aku Looknya kelihatan lebih premium Daripada yang model pertama Tapi jujur aja kayak Apa namanya Bahannya sama ya Ini bahan karet Terus di bagian sini dia ada talinya gitu Ada tali depannya gini Terus di bagian belakangnya Ini ada pengaitnya gitu Jadi ini kayak sepatu sandal gitu sih Kalau yang tadi lebih kayak sandal wajah Tapi kalau yang ini lebih kayak sepatu sandal Terus ininya kayak aksesorisnya ini Ini sengaja dibikin gini Biar terlihat lebih sporty aja Nah yang aku kurang suka sama ini Waktu dia pertama kali dateng tuh Bagian tempat talinya ini Bener-bener susah banget masukinnya Jadi disini tuh kayak masih ada Sisa-sisa lem gitu loh Yang masih belum bersih Akhirnya Ini nempel banget Jadi pas waktu aku mau masukin tali sepatunya Tali sandalnya ini bener-bener susah banget Nah yang kedua Ini aku kan beli yang ukuran 39 ya Nah itu tuh bagian sini tuh Karena ini warna putih Ini kelihatan banget Lem-lemnya tuh masih kayak sisa-sisanya Mungkin kalau habis dicuci Itu masih oke Tapi ya menurut aku Kalau buat di foto Ini bener-bener gak kelihatan murah Sama sekali daripada yang tadi Kalau yang tadi tuh masih kayak kelihatan murah itu Tapi kalau yang ini tuh enggak banget Karena kalau di foto ya Ini kelihatan kayak wages harga di atas 150 ribuan Nah nanti kita bakal try on juga Ini belinya sama di QWERTY Zone Bentar aku lihat detail description-nya Bahannya ini sintetik ya Ini bagian sini sintetik Jadi ini bukan kulit Ini tuh sintetik Terus Soal karirnya juga anti licin katanya Dan tingginya 7 cm Sama kayak yang hitam tadi Cuman ini agak lebih mahal 5 ribu Gak sampai Ini 5,7,900 harganya Dan yang pastinya dia Tersedia dari size 36 sampai 40 cm Aku sukanya disini tuh Dia ngasih keterangan Kalau misalkan size 36 itu berapa cm Karena beberapa Alain siapa yang jualan barang murah tuh Biasanya gak sedetail itu Oke nanti kita cobain ya Terima kasih telah menonton Aku satunya Jadi ini model ketiga Ini model ketiga yang paling aku suka banget ya Secara ini tuh super elegan banget Dari segi modelnya tuh Dia kekinian banget Terus dia gak seberat Yang model pertama dan yang kedua Nih bagian sampingnya tuh bener-bener kayak Rapi banget ya Dia tuh cara ngerjainnya rapi-rapi banget Terus di bagian micanya Ini super tebel banget Kalau yang tadi jujur ya Tipis kayak plastik Kalau ini tuh bener-bener mica tebel Terus disini ada bagian mata-matanya Mata kayak apa Stut-stut Apa namanya Kayak yang ala-ala jaman dulu gitu Tapi ini lagi ngetrend lagi ya Nah bagian ininya Apa Buat sandal nyabat kakinya Ini bener-bener nyaman Karena dia ada kayak Apa ya ini istilahnya Cekung mbak Cekungan Ini tuh kayak cekung gitu loh Jadi kayak kaki kita tuh gak kemana-mana Udah kayak cek gitu loh Nah Memang dari segi harga Dia lebih Lebih mahal ya Tapi menurut aku ini worth it banget Karena aku pas beli juga dapat diskon Ini dari harga 100 ribu Tinggal 80 ribu aja Dan aku beli yang size 39 Cekung banget Ini meskipun belum dipakai Udah keliatan kalau nyaman banget ya Kalian bisa beli ini Di bara-bara Indonesia Tentunya ini dari kota Bogor ya Dan di sana itu Beneran cepet banget Sold outnya Karena dia itu banyak banget Pengikutnya Pengikutnya 108 ribu pengikut Oh my god Terus penilaiannya juga udah 90 ribu lebih Jadi bener-bener ini trusted all shop ya Udah star seller juga Oke kita lihat Apa namanya Bagian bawahnya Ini bagian bawahnya tuh kayak Kasar gitu loh Jadi bener-bener anti slip ya Gak bakal bikin kita jatuh Atau guling Terus abis itu Yang aku paling suka Di bara-bara ini Dia itu modelnya Banyak banget Dan super kekinian Jujur aja aku tuh Waktu itu pengennya beli banyak Tapi karena disana tuh Udah soal semua Size yang aku pake Karena size umum 39 ya Jadi aku cuman ke bagian 2 gitu loh Padahal ini bagus banget Mungkin kalian bisa beli di reseller-reseller Bara-bara Karena dia banyak resellernya juga Oke ini model yang terakhir Ini juga dari Bara-bara Indonesia Ini bagus banget ya Kalo boleh dibuat jujur ya Ini tuh Kayak sendalnya Charles & Kit Bener-bener kayak High quality banget Kayak harga 500 ribuan Terus disini Gak main-main juga ya Bahannya tuh bener-bener Super premium Kalo menurut aku Gak tau kenapa Dia hatinya murah banget Cuman dari semua Apa namanya Sendal yang aku review hari ini Ini adalah sendal yang paling mahal Jadi ini tuh harganya 120 ribu Tinggal 100 ribu aja Kayaknya dia lagi ada promo diskon 20 ribu gitu Ini aku beli juga Size yang 39 Nanti aku taruh fotonya disini Foto katalognya Dan menurut aku malah Bagusan aslinya ya Karena dia foto katalognya tuh biasa banget gitu Lo gak pake kayak model Apa luar gitu Dia cuman ditaruh aja foto katalognya Dan menurut aku ini Waktu dateng Balanya bener-bener Lebih bagus daripada Foto di katalognya Terus ya Yang aku suka dari bara-bara ini adalah Dia tuh ada detail kayak patternnya gitu loh Di bagian sini Dan itu bener-bener kayak rapi banget Jadi dia masih murah-murah Tapi sedetail itu Terus di bara-bara itu Dia gak cuman jual Sendal-sendal wages Terus jadi dia juga jualan Flexus Terus dia juga jualan Sendal-sendal teplek Terus Sendal jepi juga ada disana Jadi beneran banyak banget disana pilihnya Tau buat 3D-nya ya Kalau dari deket Ini tuh kayak tumpuk-tumpuk loh Tuh Jadi gak cuman kayak ditempel Terus ini kuat banget Kayak dipaku gitu Dan layar di dalamnya pun juga tebel Jadi senyaman itu Bagus banget Jadi nanti aku bakal try on juga Ini Buat kalian Pokoknya ini recommended banget sih Kalau menurut aku Oke jadi segitu aja video Shopee haul aku Semoga kalian suka Oke jadi buat temen-temen semuanya Makasih yang udah nonton Hari ini aku mau giveaway-in Sendal yang udah aku unboxing tadi ya Sendal baru ya Ini kalian bisa dapetin Dengan cara Gampang banget Jadi kalian tinggal subscribe aja Channel Youtube aku ini Terus kalian tinggal komen aja di bawah Mau gitu Atau misalkan kalian punya Instagram Alamat Instagram kalian Nah disitu nanti aku bakalan umumin Nah aku bakalan umumin pemenangnya Jadi tinggal kalian subscribe sama like video aku ini Aku bakalan giveaway-in sandal ini Ini yang nomor 1 Ini yang nomor 2 Jadi kalian tinggal komen mau yang nomor 1 Apa yang nomor 2 Komen di bawah Di video aku di bawah Nanti aku bakalan lihat ya Kalian sambil kayak perkenalan Jadi kayak misal Mau 1 Terus Mbak Ayun aku mau 1 gitu Terus Di bawahnya dikasih Namanya siapa gitu ya Jadi gak usah detail-detail Karena takutnya kalau dikasih alamat Nanti aku chat aja Kalau misalkan kalian punya sosmed Atau punya Instagram Dicantumin aja Jadi biar aku lebih gampang juga Hubungin kaliannya Nah kalau kalian suka sama video aku Yang kayak gini Kalian komen di bawah Dan kalau misalkan kalian Kepengen dibikin video-video Shopee haul apa aja Kalian bisa komen di bawah Karena aku butuh banget Saran dan komentar Yang membangun dari kalian Oke thank you See you on my next video Bye bye Assalamualaikum